Intro Pemirsa masih kembali lagi di Hotman Paris Show Dan malam hari ini kita akan mengundang seorang yang namanya sedang banyak diperbincangkan juga Beliau ini baru saja memenangkan lelang Sebuah mobil yang mahal banget dari salah seorang Youtuber konten kreator Muhammad Arif Dengan harga yang fantastis Tamu sama-sama ini dia Chandra Kurniawan Halo silahkan Chandra Beli mobil harga lelang mahal banget orang kaya Oke Chandra kalau belum tahu Kenapa memutuskan untuk membeli mobil Nissan March tahun 2013 dengan harga 500 juta betul ya? Betul sekali Padahal sebetulnya pasarannya hanya 50 sampai dengan 70 juta Kenapa? Ya sebelumnya ada cerita menarik nih Bang Hotman Jadi sehari sebelum Idul Adha Saya itu baru kembali dari Borneo FC Samarinda Oke Baru turun terus ada yang mention-mention dan DM Ayo Bang Carok ikut bidding Nah aku pikir saat itu yang di bidding yang di lelang ini adalah seekor sapi limousin Oh Karena bidding terakhir itu 425 juta dari seorang Juragan 99 Mas Gilang Terus aku lihat loh ini apa ya aku browsing dulu di atas-atas Ternyata ada hal menarik dalam lelang kali ini Dimana Arief Muhammad sang content creator youtuber itu Dia bikin sebuah konsep Kalau menurut saya ini sebuah langkah cerdas seperti social movement Dia membeli sebuah mobil yang saat itu dikatakan busuk Kenapa? Karena mobil itu tidak hidup dalam keadaan tidak hidup dan pajaknya pun mati 5 tahun Oh wow Orang bersangkutan adalah orang yang sedang terlilit pinjol Jadi akhirnya Cantra membeli mobil harganya 50 juta Ya Anda beli 500 juta Yes Bidding terakhir itu 488 juta dari Basuki Serojo Dan aku tambahin Sudah dibayar penuh? Sudah dibayar Mobilnya dimana sekarang? Mobilnya ada di.. Aku bawa Masih hidup? Kan di restorasi 70 juta oleh Oh 70 juta Di restorasi Pertanyaan saya adalah Kalau memang anda mau nyumbang Orang itu kan Belum kena covid Betul Ya kan? Belum positif corona Kenapa uang yang 500 juta itu anda tidak langsung pergi ke wisma atlet kemana-mana Atau ke orang yang perlu uang untuk kremasi yang kebutuhan nyata gitu loh Maksud saya yang ini saya melihat ada sesuatu yang tidak logis Betul Kenapa bang? Dual mobil ini Memang oke lah Anggap lah dia mungkin kurang mampu Ya Tapi kan masih punya mobil secara 50 juta Ya Dia tidak positif corona Tidak korban kremasi Dan kenapa uang yang anda 500 juta itu Kasih ke orang yang belum tentu membutuhkan gitu loh Bukan Kalau itu hal menarik Karena pertama adalah Yang pertama ini sisi otomotif Aku adalah hobi otomotif Wah Dan aku hobi olahraga Jadi aku sering mengikut lelang-lelang untuk olahraga Ya kalau lelang ya kayak kami dong Ada punya penton Saya punya Lamborghini Kenapa nggak langsung ke mobil mewah gitu loh Saya berharap dengan gerakan kecil seperti ini Ini memang tidak besar Untuk arti Saya tidak bisa membantu orang banyak Tetapi dengan gerakan seperti ini Saya bisa menunjukkan bahwa Kita bisa membantu orang dari hal terkecil Di samping kita Jadi menjadi sebuah gerakan yang masif Harapan seperti itu Dan terbukti Setelah lelang kemarin Bang Hotman Tiga hari kemudian Baru dua Tiga hari kemudian Setelah saat kita Hari minggu kemarin Baru saja Donny Salmanan Melakukan lelang Mobil Jadi hal itulah Yang menjadi sebuah virus Untuk menciptakan kebaikan Seperti itu Dan itu banyak sekali Sudah ada 10 lelang Dan akhirnya 100% Untuk Covid Seperti yang dilakukan Oke coba kita telepon dulu Ini kan dari sisinya Carok ya Ya Oke kita pengen lihat dari Kita telepon dulu nih Arief Halo Yes Ini siapa namanya Ini Arief Muhammad Iya Bang Hotman ya Iya ini yang Jual mobil ya Iya Yang lelang Bukan yang Mak Betty Kamu yang melakukan lelang Untuk Chandra ya Jadi kemarin itu Aku bikin Bikin konten Youtube Restorasi mobil Iya Nah Mobil itu dibeli Ngebantu salah satu followers juga Yang terlilit hutang pinjol Waktu itu kan Dia minta tolong Bantuin mobilnya itu Udah rusak banget Jelek banget Dia jual kemana-mana Gak ada yang mau terima Yaudah akhirnya aku beli Aku restorasi Setelah selesai di restorasi Iseng ngepost di Instagram Tiba-tiba Pada nawar tuh banyak Itu ceritanya Jadi sebenernya gak dibikin lelang resmi Ketika itu Jadi ini membela korban Pinjaman Online Online Pertanyaannya Pada saat yang sama kan Rakyat lagi banyak korban Corona Kenapa malah uang yang 500 juta ini Dikasih kepada yang tidak begitu mendesak Sehingga menjadi pertanyaan Jangan-jangan ini settingan doang gitu loh Oh Enggak Enggak Itu waktu itu Waktu itu Kita bikin lelangnya Yang pertama itu bukan Bukan bener-bener lelang kan Jadi ketika itu di post Sebenernya Itu cuma bilang Eh ini kayaknya Seru nih kalau misalnya Kita bantuin followers yang lain nih Untuk Apa namanya yang Lagi butuh uang Butuh uang Mobil yang gak ada yang menerima Kendaraannya Kita bikinin konten lagi Sambil ngebantu kita dapat konten Oke Gimana itu Seperti aku tadi bilang Yang aku sehargai bukan mobilnya Tetapi sebuah movementnya Om coba om Kasih masukkan lu om Sebagai yang lebih senior Ini kan om punya jiwa sosial Orang yang jiwa sosialnya yang sangat tinggi Dan the real kong nomorat gimana Tapi Kita juga Artinya kan Apa kita juga harus punya hikmat Ya om ya Harusnya wisdom Kebijaksanaan dalam juga Mengalokasikan siapa yang harus dibantu Dan segala macem gitu Aku gak mendeskrihatkan apa yang kamu lakukan Aku percaya itu pasti gerakannya Tapi kalau om bisa kasih masukkan Tadi dua Dua jawaban yang bertentangan Bener bang Hotman bilang Jadi Dimana saudara-saudara kita lagi membutuhkan Itu skala prioritas sebenernya Prioritas ya Mudah-mudahan akan segera didistribusikan Tadi seperti om bilang Ini kan uang yang berhasal Memang diniatkan untuk membantu ya om Artinya ini uang memang harus betul-betul Dilakukan Dilaksanakan dan didistribusikan Kalau boleh tahu Mobilnya tadi Ini bagus nih Kalau sampai ada ide Mau jadi ambulans Katanya mau dipakai Sebagai ambulans segala macam Betul atau enggak? Ya Awal Jadi kemarin itu Banyak sekali Masukan-masukan Saya tanya kepada Netizen Kira-kira baginya mobilnya seperti apa Aku punya Masukan kepada netizen Di kolom komentar Instagram story aku Banyak sekali yang bilang bahwa Bang Masih masukan untuk Jadi ambulans dan lain-lain Hari itu juga Aku menghubungi Dokter Cipeng Aku bilang Dokter Tirta Om Cipeng Kira-kira Kalau aku mau Menaruh ini Untuk membantu Ambulan bagaimana Jadi dokter Cipeng bilang Masyarok Yang sekarang dibutuhkan Negara ini Bukan hanya Ambulannya Tetapi lebih ke Apa namanya Nakesnya Pertanyaan saya yang terakhir mungkin Ya Jadi Anda melakukan itu Pura-pura Membeli mobil 50 juta Ngakunya 500 juta Terus ngakunya untuk Bantuin orang Bukan pura-pura Emang beneran Tapi tadi kata om Skala prioritasnya lebih penting mana Tapi mungkin udah bantu Tanya dulu Maksud saya Apakah Anda melakukan itu Agar Viral Namanya viral Seperti Hotman Paris gitu Enggak Menurut aku Bang Hotman Menurut aku pribadi Kesuksesan notif viral itu Adalah relatif Tetapi Saya selalu berfikir Dan Kata-kata dari Almarhum ibu saya Menyampaikan bahwa Jadilah bukan orang kaya Jadilah orang yang bermanfaat Bagi orang lain Hal kecil ini Saya tidak terlalu detail Kepada Bang Arief Mau diberikan seperti apa Tapi saya melihat Saya melakukan sebuah Sesuatu hal Yang saya harap menjadi Social movement Itu yang saya harapkan Dan Alhamdulillah Saya rasa Apa yang saya lakukan kemarin Mungkin hal kecil Tetapi menjadi virus Untuk berbuat kebaikan Yang penting Yang penting Semua Tuhan melihat niat kita Ya Pak Tapi tadi bagus tuh Masukan dari Om Yusuf Hamka Bahwa Memang kita membantu semua Siapapun yang kita tergerak Tapi ada skala prioritas Semana yang lebih didahulukan Terima kasih Buat semua bintang tamu saya Abis ini kita masih punya segmen keempat Ya Tetap di Hotman Party Show Jangan kemana-mana Tetap di Hotman Party Show Terima kasih Ya Ya